Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jumpa lagi dengan saya di teknisi minang elektro mungkin kali ini videonya agak beda ya teman-teman karena ini adalah untuk tugas perkulian dan untuk tugas perkulian ini saya melakukan simulasi yaitu kontrol posisi pada sebuah motor DC tapi menggunakan metode PID ya dan untuk simulasinya menggunakan tingkat park ya yaitu simulasi online untuk simulasinya disini sudah ada beberapa komponen ya dan untuk blog diagramnya ada juga ini yaitu menggunakan kontrol PID ya ya ini ini adalah blog diagram yang simpelnya ini sebenarnya masih kurang ya karena belum ada transfer fungsinya ya di sini ada nilai set point ya set point ini ini yaitu ini ya teman-teman potensio ini ya untuk mengatur arah putar motor DC nya itu adalah set point atau decoding itu dinamakan dengan encoder ya encoder namanya setelah melalui sum plus min ini itu adalah ada nilai error nya ya in semua peralatan pasti ada nilai error nya ya atau overshoot nya kalau menggunakan metode PID ini untuk mencari nilai error nya disini ada target posisi dikurang posisi yang akan yang terbaca ya dan sini ada PID PID ini kita bisa menggunakan kontrol profesional KI KD dan lain-lainnya ya baik di disini mulai dari set point sampai kontrol PID ini itu berada pada art Uno kuno kemudian disitu ada nilai U ya nilai U ini adalah output dari PWM ini output dari PWM ini nah ini ya teman-teman ini dari pin 1 sampai pin 13 terserah ini kita bisa pakai dari pin 1 sampai pin 13 ya ya yaitu PWM ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan arah putar motor DC setelah itu ada plan plan ini untuk sistem motor DC mungkin motor DC ini kita taruh aja misalnya dia membutuhkan membutuhkan suplai 12 volt ya sedangkan Arduino ini 5 volt ya teman-teman maka diperlukan sistem motor DC ya kalau di blok diagram ini dinamakan klien ya klien itu yaitu IC L293 sebagai driver motor DC ini ini dan suplai L293 ini menggunakan port supply ya ini port supply nya kita taruh aja 12 volt ya dan Y yaitu posisi yang terbaca ya teman-teman nah ini posisi yang terbaca itu adalah motor DC yang pakai encoder 2 channel nah yang ini ya oke itu adalah gambar blok diagramnya baiklah baiklah baik kita masuk ke simulasinya untuk simulasi ini terdapat power supply papan project board IC driver L293 Arduino Uno sebagai controller nya dan potensio sebuah motor DC dengan menggunakan traffic encoder 2 channel baik kita bahas satu persatu ini adalah sebuah Arduino Uno ya ya dari blok diagram tersebut terlihat dapat ini adalah sebagai kontrol PID nya ya 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 ini potensio potensio ini sebagai pengatur arah putar motor DC ini adalah untuk kaki satu atau pin input ini kita beri tegangan 5 volt dan pin tengah-tengah ini pin outputnya kita masuk ke analog pin analog A0 ya teman-teman bisa pilih A1 sampai A5 ya terserah dan ini grounding dan pin 3 ini kita masuk ke ground dan untuk pin PWM ini ini yaitu mulai dari pin 0 sampai pin 13 ya ini terserah teman-teman bisa pakai dari pin 0 sampai pin 13 dan sesuai dengan coding yang kita masukkan ya kan di sini ada L293 fungsinya untuk main driver motor DC ini karena output PWM dari Arduino ini 5 volt ya mungkin tidak sanggup untuk main driver motor DC 12 volt ya kita taruh aja ini 12 volt ya di sini ada pin input output dan input 1 input 2 dan output 1 dan output 2 pada LIC ini ini dan pin 7 dan pin 9 ini itu masuk ke input 1 dan input 2 ya yaitu sebagai pengontrol arah putar motor DC nya dan outputnya output dari IC ini masuk ke encoder ini ya encoder positif dan encoder negatifnya kemudian untuk ini fungsinya untuk encabel yaitu untuk pengontrol arah geraknya ya teman-teman pada encoder ini dan 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 pin 2 sama pin 3 ini masuk ke channel A dan channel B pada encoder yaitu fungsinya untuk mengatur target posisi yang terbaca ya yang dikontrol menggunakan Arduino ini 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 power supply nya kita kasih tegangan misalnya 12 volt ya untuk men supply motor DC ini ya di sini ada motor DC ini kan ada plus dan min nya ya min nya masuk ke sini ya mungkin penjelasannya penjelasannya secara singkat saja ya penangin kalau dijelaskan satu persatu mungkin adulus videonya terlalu panjang baik langsung saja kita masuk ke codingnya kita coba lihat codingnya seperti ini ya teman-teman ini device dan device nya yaitu ada cw bahasa programnya untuk arah putar seara jarum jam dan berlawanan arah jarum jam pin motor DC nya kita pakai pin 7 dan pin 9 ya yaitu pin PWM nya pin 7 dan pin 9 dan pin 8 yaitu sebagai sabel nya disini ada n sabel dan untuk define encoder nya encoder pin A dan pin B kita pakai pin 2 dan pin 4 ya pin 2 dan pin 3 ya pin 3 pin 3 yaitu sebagai pengontrol target posisi pada motor DC nya kita masuk ke coding kontrol kontrolnya Disini ada include encoder post, kita masukkan nilai 1 dan nilai KP nya kita masukkan, kita coba saja 1,3. Dan nilai target post ini kita masukkan 100, disini ada nilai include, nilai error, control dan policy. Itu bahasa programnya ya, disini ada pengatur potensio ya, potensio kita pakai pin 0 ya, ini A0 sebagai input potensio nanti. Ini serial begin fungsinya untuk menampilkan serial monitor ini ya. Ini adalah untuk install interloopnya, itu pin A, encoder pin A input full loop ya, ini bahasa programnya ya. Ini untuk install motor drivernya, yaitu kita beri pin mode, motor dir output, pin mode encabel output, dan digital width encabel pin dan tick. Ini gig ini hidup ya, di pengulangan, di pengulangannya disini ada nilai error, nilai error ini yaitu target posisi dikurang interpost ya. Sesuai block diagram ini, yaitu nilai error, target posisi dikurang target posisi terbaca. Ya, render posisi terbaca itu dinamakan oleh interpost ya, bahasa programnya. Maka dapat kontrolnya, nilai akhirnya yaitu KP kali nilai error. Dan ini untuk full city ini, bahasa programnya untuk membatasi, membatasi PWM yang keluar. Mungkin standar Arduino ini, yaitu 255, min 255, dan maksimalnya 255 juga ya. Oke, disini ada serial pin, yaitu untuk menampilkan serial monitor ini. Baik, kita coba run. Kita jalankan coding. Oke, kita coba lihat. Kita tunggu sebentar. Ya, ini bentuk gelombangnya. Ya, ini cukup kurni ya. Overshootnya cukup sedikit ya teman-teman. Mungkin karena ini menggunakan kontrol profesional saja. Oke. Kita stop kan. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya dari teknisi Minang Elektro. Salam Tadubi, teknisi Minang di bidang elektro. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.